Petasan seberat 5 kg meledak di RT 9 RW 4, Desa Jerebeng Kembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 29 April 2023, ada 5 korban akibat kejadian ini, semuanya anak-anak. Satu orang meninggal dunia dan 4 luka-luka, kata Ari, 28, warga setempat kepada tribunjateng.com, menurutnya, awal kejadian petasan sudah dinyalakan tapi tidak kunjung meledak. Kemudian, korban penasaran dan mendekati petasan itu, akan tetapi setelah dicongkel, para korban mengotak atik petasan. Tak disangka, petasan langsung meledak dan para korban terpental, ujarnya, petasan yang meledak itu berukuran 5 kg seperti kalengket, bunyinya ledakan itu sangat keras sekali, nyalain mercon di sini, baru-baru ini, keras banget suara ledakannya mas, imbuhnya, akibat kejadian tersebut, satu anak bernama Muhammad Nafi, 13, meninggal dunia dalam perjalanan, pantauan tribun, saat ini petugas Inavis Polres Pekalongan sedang melakukan olah TKP lokasi ledakan petasan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!